Nah sehingga karena orang tua ini coba-coba gitu kan Ditambah lagi kondisi tekanan kehidupan Kondisi tekanan kehidupan itu kan bermacam-macam Mulai dari faktor ekonomi misalnya Faktor pendidikan misalnya Kemudian faktor hubungan orang tua dengan saudara Yang lain misalnya dengan mertua Dengan teman Itu juga akan menimbulkan suatu tekanan tertentu Sehingga ketika orang tua merasa tertekan Akhirnya anak menjadi palemiasan Jadi melampiaskan kondisi tekanan hidup Melampiaskannya ke anak Kira-kira seperti itu Berarti lebih banyak dipengaruhi oleh faktor psikologis Orang tua tersebut gitu ya Pak? Betul, artinya faktor psikologis orang tua itu Akan mempengaruhi apakah orang tua akan melakukan kekerasan Terhadap anak atau tidak Seperti itu Untuk dampaknya kekerasan pada anak ini seperti apa Pak? Ya tentunya dampak terhadap anak ini kan Bisa jangka pendek, bisa jangka panjang Kalau jangka pendek, barangkali anak akan merasa Diam, minder Terus kemudian menundukkan kepala Misalnya, ratapan matanya kurang tajam Kira-kira gitu Jadi anak menundukkan kepala Gak percaya diri Jadi males belajar Bergaulnya sulit Kira-kira gitu Itu jangka pendek Jangka panjangnya seperti apa? Kalau kekerasan ini dilakukan secara terus-menerus Akhirnya secara jangka panjang Anak juga bisa menjadi Percaya diri juga kurang Kemudian juga Bahkan prestasi belajar juga menurun Selain itu juga Anak juga terancam mengalami gangguan jiwa Misalnya Gangguannya seperti apa? Ya mulai dari depresi Kecemasan Sampai ke si Zofren Itu bisa aja Dapat terjadi pada anak Seperti itu Apakah itu ada batasan usianya Anak kira-kira rentam terkena Gangguan jiwa itu Pak? Ya biasanya Ketika anak-anak usia balita misalnya Dapat kekerasan dari orang tua misalnya Di usia-usia SD bisa aja Akan mengalami gangguan Misalnya anaknya Tidak mau menjawab pertanyaan dari guru Misalnya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Terima kasih sudah nonton help Terima kasih sudah nonton Terima kasih.